Timnas Indonesia diterpakabar kurang sedap usai menang 1-0 atas Vietnam di GBK. Lima pemain skuad Garuda disebut menderita demam beberapa hari jelang lawatan ke Hanoi. Timnas Indonesia memetik modal apik jelang bertamu ke markas Vietnam dalam laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia awal pekan depan. Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 21 Maret 2024, WIB berakhir dengan skor 1-0. Skuad Garuda menang 1-0 berkat gol sematawayang Egy Maulana Fikri, menit ke-52, yang dipicu oleh lemparan ke dalam jauh Pratama Arhan. Kemenangan tersebut jelas jadi bekal bagus Timnas Indonesia besutan Sintai Yong untuk bertamu ke markas Vietnam. Ya, pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, nanti, Timnas Indonesia dijadwalkan ganti menyambangi markas Vietnam, Stadion Nasional Maidin, Hanoi. Namun, beberapa hari jelang lawatan ke Hanoi, Vietnam, sejumlah pemain Timnas Indonesia malah dikabarkan terjangkit demam. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, usai menyaksikan partai uji coba antara Timnas U20 Indonesia vs China di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Hari ini saya dapat laporan hampir lima pemain kita menderita demam. Mungkin ya, kondisi udara yang berubah, ujar Erik Thohir, tanpa merinci nama-nama pemain yang terjangkit demam. Erik Thohir yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Inter Milan itu lantas menjelaskan alasan STY menarik keluar Jakob Sayuri pada babak kedua laga Timnas Indonesia vs Vietnam di GBK kemarin. Jakob Sayuri hanya mentas satu babak. Pada masa jeda, bintang PSM itu digantikan oleh Sandy Wals. Salah satu kemarin juga, kenapa Jakob ada pergantian, karena memang seperti ada demam, ucap pria yang juga pernah memiliki saham di klub MLS, DC United, tersebut. Menurut Erik Thohir, perbedaan suhu dan cuaca menjadi tantangan untuk pemain Timnas Indonesia yang membela klub mancanegara. Kita lihat juga beberapa pemain kita yang bermain di luar negeri. Adaptasinya tidak mudah. Kemarin kita bisa lihat Nathan, Chuaon, belum maksimal. Ya bermain bagus, tapi belum maksimal. Tapi Jay Izes, Rizky, Rido, Justin, Hupner, sudah bermain solid di belakang. Jadi, ya memang kita coba jaga kondisi mereka, supaya mereka bisa tampil maksimal nanti di Vietnam. Tutur Erik menuturkan kepada wartawan, termasuk Kompas.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.